Halo Halo Cuy what's up welcome back with miramar sini dan kali ini gua bakal update untuk konflik call of duty mobile terbaru beserta dengan satu apk yang bisa membantu mengoptimalkan konflik tentunya jadi kalian simak dan jangan kalian skip karena gua bakal jelasin cara setting aplikasinya supaya word di device kalian dan bisa membantu kalian untuk mengatasi like di potatapun kalau ataupun kentang-kentang yang kalian pegang itu cok oke dan sebelum tutorialnya baiknya temen-temen teman-temen yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial tutorial merik dan bermanfaat dari channel gua cuy oke ya di sini untuk mengatasi like ya jadi harus dibadukan dengan konflik jadi kalian download aja link tombolnya ada di deskripsi video nanti bakal gua kasih link alternatif juga jadi kalian bisa milih liang apa yang menurut kalian lebih bagus gitu dan mudah di akses dari kalian dan link link konflik juga seperti itu ada dua link jadi link alternatif dan link biasa gitu jadi setelah akan pilih aja kita buka untuk aplikasinya ya ini aplikasinya seperti game boster cuy oke ini aman dan kalian usah takut kena band atau ke suspend akun kalian karena ini gua terima masukan ataupun dari grup ya ada yang infoin ke gua Bang cobain apk ini apk-nya cukup bagus gitu dioptimalin dengan yang konflik gua maket sama ama konflik gitu cukup powerful katanya gitu ya makanya gua coba gitu kalau bagus ya memang gua buatin video ya kan karena memang bagus cuy oke dengan disini kalian klik aja ini ya ekon roket ini setelah tampilan awal seperti ini kalian klik aja roketnya ya kita tunggu sampai proses boostingnya selesai dan oke di sini confirm confirm dari sini kalian post eh tambahin gamenya ya dulu ya Nah seperti ini disini ah zombie aja buat tempatnya Oke klik setelah muncul deh nih ya ini biarin-biarin disini dulu ya kita ke samping aja dulu Cok nah nah disini kalian bisa lihat informasi informasi CPU kalian disini kalian bisa lihat CPU satu berapa emad jadi kalau kalian bisa tahu kalau kalau kalian mau overclock gitu ya jadi kalau overclock ini dalam masukkan tinggi gitu ya dari bawah adalah memory information kalian bisa lihat juga total internal ataupun RAM kalian berapa sisanya Cok ya karena kalian kalian lihat sini berapa sisanya karena ramu akan tiga giga gitu kan ya segini sisanya sekitar 1 GB lagi misalnya ya di bawah ini adalah ini ada baterai optimization jadi kalian klik aja oke di klik seperti ini dimintakan izin dan kalian klik aja nanti karena gua nggak mungkin ngekliknya nanti padam layar gua masuk gua layarnya bakalan gelap karena gua lagi nge-record gitu nggak bisa ngeliatin kalian nanti karena ngeredupin layar kalau kita ngematin baterai jadi kalau kalian mau silahkan klik aja Cok oke di sampingnya di sini ada info-info disini kalian bisa lihat yang sering nanya device gua apa banget device device dulu apa banget gitu kalian bisa lihat di sini gua pakai Redmi Note 4X ya cok ya tentang Nges dan chipset gua kalian bisa lihat atas ini ya saya gua 9625 Xiaomi Oke ini kita scroll samping aja kita ke samping lagi dan disini ada disini ada tema-temanya ya temanya warnapada tem nah ini aja putih kalau kalian ini gua gelapin supaya enak aja dilihat switch language ini bahasa jadi buat kalian yang mungkin orang Portugal silahkan kalian pilih bahasa Portugal bahasa daerah kalian atau kalian orang Honolulu kalian pilih aja bahasa sesuai yang kalian mengerti gitu desktop floating window kalau perlu diaktifin notification switch ini diaktifin juga cuy nanti cuman kalian bakal dimintain izin kali jadi kalian izinkan aja ya oke di sini untuk suhu ya ini aja diaktifin Cok dibawahnya enggak ada lagi dan kalian bisa login kalian kalam utama dan kalian bisa klik Bos ini kalian boleh klik Bos langsung kalian dibawa ke dalam gamenya Oke ini kita back aja dulu nanti baru gua jelasin tahapnya kita ke Zarchiver untuk pemasangan konfliknya Oke cuy Nah kita disini pemasangan konfliknya di sini gua simpan di arsip ya ini konflik yang kemarin coy jadi ke bagi kalian yang udah memasang konflik yang kemarin karena ini dipaduin sama konflik yang kemarin ya kalau konflik kemarin kalau udah pakai tinggal pasang game posternya aja oke kita klik disini selanjutnya pilih ekstrak disini oke selanjutnya pilih best konflik begini ya ya ini di atas Oke selanjutnya pilih ekstrak archivers ke memori perangkat klik Android data lantunya ke folder com garena codem seperti ini klik file ke iya udah cpp etc mono dan sini besokan ya boom dasarnya kita beli ke file yang kedua Cok Oke kita beli yang paling kedua klik klik data ini diklik ya seperti ini soalnya pilih ekstrak archivers klik eh memori perangkat ya memori perangkat seperti ini soalnya pilih Android ke data langsung ke folder com garena ya langsung kom kom garena pilih file lalu kalian pastikan di sini ya lakukan semua file lalu klik ganti oke cukup simpel secara pemasangannya nah jadi cara aksesnya di awal ya kalian pasang konflik terlebih dahulu setelah kalian pasang konflik baru kalian terapin yang gua jelasin di game poster tadi ya jadi konfliknya dipasang terlebih dahulu nanti kalian login gamenya melalui aplikasi game poster tadi jangan login di luar game poster jadi game poster itu enggak ada gunanya kalau kalian login dari luar kok ya oke gua rasa itu aja yang dapat gue jelasin jadi silahkan komen aja kalian drop aja di kolom komentar apa ingin kalian tanya ataupun ada kalian mau request apa di next video mungkin ada masukan-masukan lain juga ya kan di dunia peranimean gitu ya kan silahkan kalian komen aja di bawah nanti bakal gua lihat gua seneng balas-balas komen juga eh oke dan jangan lupa like comment and subscribe and see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati